Intro Pemirsa sebanyak 225 calon jamaah haji atau CJH asal Kabupaten Bungo tahun 2023 akan diberangkatkan pada tanggal 9 Jumat malam. Kasih Seksi Haji Syamsuri mengatakan bahwa calon jamaah haji ini kloter 22 yang akan berangkat. Sebanyak 225 calon jamaah haji atau CJH asal Kabupaten Bungo tahun 2023 bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji regular. Selain itu, ada juga penambahan 6 orang tahap ketiga yang akan bergabung dengan kelompok dari Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi. Meskipun mereka berbeda di kloter Nusantara, gelombang pertama telah berangkat pada tanggal 24 Mei lalu dan sekarang saatnya gelombang kedua berangkat. Jamaah asal Bungo termasuk dalam gelombang kedua, tepatnya di kloter 22. Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Hassam Syuri mengatakan bahwa semua jamaah asal Bungo telah melewati proses konfirmasi ulang dan siap untuk berangkat. Tahap berikutnya bagi jamaah asal Bungo adalah pada tanggal 1 Juni 2023 di mana semua jamaah akan mengikuti manastik kabupaten yang merupakan manastik terakhir sebelum keberangkatan. Pada tanggal 8 Juni 2023, semua jamaah harus mengantarkan koper masing-masing ke kantor kemenak Bungo untuk disiapkan pengangkutan secara keseluruhan. Dan pada tanggal 9 Juni 2023, jamaah akan berangkat menuju kota Jambi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Semua jamaah harus sudah berkumpul di Masjid Agung Muare Bungo dan diperkirakan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, semua jamaah akan berangkat. Pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, jamaah tiba di Asrama Haji Provinsi Jambi dan menginap semalam. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2023, jamaah dijadwalkan akan tiba di Jeddah dengan rute penerbangan dari Jambi menuju Bandara Batang dan transit selama 4 jam sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Jambi pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, juga bergabung di kota Nusantara, bergabung dengan Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi. Dan rencana untuk keberangkatan yaitu sudah terjadwal dengan rendong, yaitu tanggal 9 malam, 10 pagi jam 8 sudah sampai. Syamsuri berharap kepada para calon jamaah haji asal Kabupaten Bungo dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selama. Kontributer BTV, Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Christine Hutejulu, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!